Sejak dua hari terakhir, bangkai kapal X.P.T. Afona Minalestari yang menumpuk di area pelabuhan Laut Kaimana sejak 2018 lalu mulai dibersihkan. Hal ini membuktikan bahwa adanya keseriusan dari Pemda Kabupaten Kaimana dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Kaimana yang menangani bangkai kapal yang sekian lama mengendap di area pelabuhan tersebut. Inilah kondisi proses pekerjaan pembersihan bangkai kapal X.P.T. Afona Minalestari yang telah lama mengendap di area pelabuhan Kaimana tersebut. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Kaimana, Hardy Sugianto S.E.M.H. dalam keterangannya melalui via WhatsApp menjelaskan pembersihan bangkai-bangkai kapal X.P.T. Afona Minalestari tersebut telah dilaksanakan selama dua hari. Menurutnya kepada wartawan untuk membersihkan sampah bongkahan badan kapal yang tetap dilaksanakan oleh pemiliknya meski terkendala cuaca angin timur yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dia juga sangat berharap kepada pemilik kapal PT.X. Afona Minalestari dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Kata Hardy, salah satu tujuan pembersihan bangkai kapal tersebut agar tidak mengganggu pelayanan pelayaran di pelabuhan Kaimana. Selain itu, pembersihan ini telah melalui kesepakatan bersama, pihaknya bersama Pemda Kabupaten Kaimana maupun pihak PT.X. Afona Minalestari dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Dari Kaimana, Papua Barat, Lauren Siusmitan, Kabar Triton, mengabarkan.